Dan sebelumnya pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali telah mengukuhkan 499 atlet yang akan bertanding di SEA Games ke-31 Vietnam 12 hingga 23 Mei mendatang. Meski jumlah atlet berkurang dari ajang SEA Games sebelumnya, namun Menpora yakin para atlet tetap bisa mempersembahkan prestasi terbaik untuk Indonesia. Mewakili 499 kontingen Indonesia yang akan berlagak dalam ajang SEA Games ke-31 Vietnam. Kontingen Indonesia dikukuhkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bertempat di Hall Basket Kelora Pungkarno minggu sore. Para atlet yang dikukuhkan akan bertanding di 32 cabang olahraga. Meski jumlah atlet yang diberangkatkan berkurang dari ajang SEA Games sebelumnya di Filipina, namun Menpora meyakini jika para atlet dapat menorehkan prestasi yang terbaik. Sementara itu cabang olahraga angkat besi putri yang semula dikabarkan dihapus. Menurut Chef the Mission SEA Games Vietnam, Ferry Kono dipastikan tetap digelat. Namun begitu, Ferry masih terus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pihak penghapusan nomor tolak peluru putri. Ini angkat besi masih terus bermain dan pusat tolak peluru memang secara resmi mereka memimpin Fitchcock mengirimkan email untuk membatalkan nomor tolak peluru. Namun kita masih berharap Fitchcock memperhatikan surat yang dikirimkan oleh Mission President agar tetap mempermainkan nomor peluru putri. Ajang Pesta Olahraga SEA Games ke-31 Vietnam akan berlangsung 12 hingga 23 Mei mendatang. Upacara pembukaan SEA Games akan berlangsung di Stadion Utama Maidin, Hanoi, Vietnam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.